Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali kita di program UMI, Ulas Mi Instan Kembali kita di program UMI, Ulas Mi Instan Episode 6 Mi Sedap Instant Cup Selecian, Korean Species Chicken, Pedasnya Juara Di episode kali ini, kita kembali akan mengulas Mi Instan Cup Apa? Ini ya Mi Sedap Instant Cup Selecian Korean Species Chicken Ini Korea Species Chicken Ini jadi Mi Sedap Instant Cup Ini Mi Sedap Korean Species Chicken Oke, jadi kembali lagi untuk Mi Instan yang akan kita review pagi ini Ini kata kuncinya pedas Oke, akan saya ulas dulu ya Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut mengulas Mi Instan untuk pagi ini Seperti biasa, di online ada madu murni, ternak 150.000 rupiah Ada juga yang varian Hutan liar Harganya 375.000 rupiah Silahkan di order Kalau madu ternak Insya Allah selalu ready Kalau yang madu Hutan liar Kadang ready, kadang tidak Dan Seperti biasa Ditemani kopi hitam Plus coklat Oke, lanjutnya Jadi untuk Mi Sedap Instant Cup Selection ini Wah, dari gambarnya Sudah nampak ya Kalau ini Pedas Pedas, pedas banget Pedas banget ya Kalau kurang jelas Berikut Gambar-gambar tentang Mi Sedap Instant Cup Selection Nah, teman-teman Oke, akan saya ulas dulu sebelum saya Sebelum kita Benar-benar Memakannya ya Jadi dituliskan Mi Sedap Instant Cup Selection Mi dengan rasa pilihan Korean Spici Chicken Mi Instant Goreng Rasa Ayam Pedas Ala Korea Oh, jadi ini Mi Instant Rasa Ayam Pedas Ala Korea Nah, disini ada keterangan Atur sendiri Pedasmu Tuang 1 Pedas nikmat Tuang 2 Pedas gila Jadi Oke ya Sebelum kita lanjutkan Di dalam Paket Mi Sedap Instant Cup Selection ini Itu Bumbunya apa saja Ada bawang goreng Ada Bumbu Seasoning Ada Apa ini Minyaknya ya Minyaknya Minyaknya Nah Untuk Cilinya Nah, cabainya itu ada 2 Ya Kita tulis seterangannya Tuang 1 Itu Pedas nikmat Kalau tuang 2 Pedas gila Dan ini sudah saya tuang 2 Ya Jadi Secara Teori Ini Pedasnya Pedas gila Oke Dan Seperti biasa ya Kalau Mi Sedap itu Nggak Afdol Kalau Bumbunya Nggak Buhannya 1 2 3 4 5 Ada 5 Biasanya Kalau Mi Instant Mi Instant Yang lain itu Cuman Berapa Oke Kita lanjut Menguasian dulu ya Oke Sudah Cara Masanya Seperti biasa Mi Instant Ya Seperti itu ya Dikasih air panas Ditiriskan Dicampur Bumbunya Komposisinya Ya Banyak Ya Situlah ya Bubuk cabainya 2,47% Nah Kembali Ada yang Apa itu Ditebalkan Mengandung Alergen Lihat Daftar Bahannya Dicetak Tebal Mungkin Mengandung Udang Dan Telur Ya Yang Dicetak Tebal Itu Ada Tepung Terigu Ada Perisa Sintetik Yang Mengandung Warna Ya Bubuk Kecap Creamer Minuman Mengandung Susu Diproduksi Oleh PT Karunia Alam Segar Gresik Indonesia Wingsput Ya Berat Bersihnya 81 Gram Saya Mencari Kalau Tidak Ada Mana Ini Mana Ini Hati-hati Penipuan Tidak Ada Undian Beradiah Dalam Kemasan Ini Saya Mencari Kalau Tidak Ada Saya Mencari Logo Hijo Logo Apa Ini Halal MUI Jadi Ini Halal Dan Seperti Bisa Teman Teman Saya Tidak Bersanya Mengingatkan Teman Teman Kalau Teman Teman Itu Pencinta Mee Instan Saran Saya Jangan Makan Mee Instan Setiap Hari Dijidah Diselah Yang Seminggu Sekali Seperti saya Yang Bikin Conten Ini Pokoknya Saran Saya Jangan Setiap Hari Meskipun Mee Seperti ini Halal Karena Sudah Ada Logonya Oke Itu Untuk Mengulas Tentang Mee Sedap Intan Capsuleksion Pedas Gila Karena Ini Dua Saya Tuang Semua Ayo Ya Kayaknya Ini Memang Benar Benar Pedas Ya Kayaknya Ya Oke Jadi Sudah Saya Aktif Ini Teman Temannya Isinya Ya Segini Isinya Sip Oke Ayo Kita Coba Bismillah Irrohman Irrohim Kayaknya Benar Pedas Kayaknya Ya Ya Wallah Wallah Wuh Bismillah Dada Dada Sampai jumpa 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 Sampai jumpa